Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, menjelang sore. Terima kasih, Mas Apung, atas permukaannya. Rekan-rekan sekalian, rekan media, pos Kemlu yang kami banggakan, senang sekali bisa bertemu kembali, walaupun secara virtual, pada kesempatan press briefing pada siang hari ini. Kita hadir dengan didampingi beberapa rekan-rekan di lingkungan Kemlu, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Apung, yang akan berbagi isu-isu terkini terkait bidang yang mereka laksanakan sejauh ini. Sebagai pengantar saja, kita akan memulai diskusi atau press briefing kali ini dengan mengundang Pak Rizal, selaku Kepala Biro Dukungan Strategi Sementeri Luar Negeri, untuk memberikan update kepada teman-teman sekalian apa yang menjadi program Ibu Menteri Luar Negeri dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu dan kurun waktu ke depan. Selanjutnya kami nanti akan mengundang Pak Artok untuk memberikan penjelasan sedikit banyak yang terkait rencana pertemuan ASEAN Ministry Meeting di Kamboja, dan akan juga setelah itu mengundang Pak Trian untuk memberikan update menyangkut kegiatan G20 dalam kurun waktu Februari atau Maret ini mungkin. Dan selain itu Mbak Mita atau Ibu Lintang akan memberikan update terkait diplomasi vaksin. Pak Yuda sesudahnya untuk memberikan update juga mengenai isu-isu perlindungan WNI, dan kami akan menunggu pertanyaan dari rekan-rekan pada bagian akhir. Tapi sebelum menutup perangkaian press briefing hari ini, nanti ada Mas Yoyo, Direktur Informat kita, yang akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai prosedur atau proses bagi koresponan asing dalam konteks atau wartawan pada umumnya, untuk kegiatan liputan kegiatan G20. Mungkin begitu kurang lebihnya, rekan-rekan sekalian, apa yang menjadi pokok bahasa kita pada hari ini. Sekiranya untuk memulai, saya akan memundang Pak Rizal untuk memberikan update terkait kegiatan dan kesibukan yang kita sama-sama klubi Ibu Menteri Luar Negeri. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Stafsus, para Direktur, Kemlu, lalu teman-teman media yang saya hormati, senang bisa ketemu lagi di minggu kita kali ini, hari Kamis, tanggal 10 Februari. Seperti disampaikan oleh Pak Faiza tadi, saya coba akan update beberapa kegiatan Ibu Mendu yang mungkin penting untuk kita highlight dan beberapa kegiatan yang akan Ibu ikuti minggu depan, teman-teman. Yang pertama hari ini, sore ini Ibu menerima Ibu Menhan Prancis, Ibu Florong Parli. Beliau adalah tentu kontrapat dari Pak Menhan, Pak Prabowo. Pagi ini juga beliau sudah diterima oleh Bapak Presiden dalam kunjungan kehormatan dan sudah bertemu dengan Pak Menhan. Perancis yang kita ketahui adalah mitra strategis Indonesia sejak Juli 2011, dan dalam tiga bulan terakhir telah terjadi intensifikasi, interaksi pada seluruh tingkatan. Bapak Presiden ketemu Presiden Macron pada Oktober 2021 kemarin, pada saat kartu TG20. Kita tahu juga Menlu Perancis tiba di Jakarta, hadir kunjungan kerja bulan November yang lalu, dan hari ini Ibu Menhan. Beberapa isu yang tentunya menjadi perhatian dari kedua negara tentu saat ini Perancis adalah memegang Presidensi EU pada semester pertama tahun 2022, dan kita sedang mengemban amanah Presidensi G20. Pembahasan tentu bagaimana membahas kedua Presidensi ini bisa bersinergi agar menghasilkan sesuatu yang baik untuk dunia yang lebih baik, khususnya dalam menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi. Secara khusus, tentu kita berharap, Ibu Menlu berharap pada Presidensi EU pada tahun ini, perundingan Indonesia EU CEPA akan ada perkembangan yang signifikan pada saat Presidensi Perancis ini. Yang kedua tentu isu defense menjadi perhatian kedua menteri. Kita tahu defense cooperation agreement telah ditandatangani pada bulan Juni 2021, lalu ada menyusul juga plan of action dari strategic partnership Indonesia Perancis November 2021 yang lalu, dan pada saat kunjungan Menlu Perancis ke Indonesia, sudah disepakati adanya mekanisme 2 plus 2, mekanisme ini diharapkan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Kedua Negara, yang intinya adalah di mana platform ini bisa dijadikan dasar, Indonesia dan Perancis dapat mengembangkan kerjasama, sinergi antara foreign policy dengan defense policy, sehingga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Lalu tentu isu-isu lain seperti Indo-Pasifik dan perkembangan kawasan lain dan global juga menjadi perhatian bersama kedua menteri pada sore hari ini. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kemaras malam, Ibu mengikuti menjadi menyampaikan keynote speech pada T20 Inception Conference yang dilaksanakan pada malam hari, nanti tentu detailnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Patrian sebagai kosherpa, yang pada intinya Ibu meng-highlight pentingnya kontribusi dari T20 untuk bisa berkontribusi pada tiga prioritas presidensi Indonesia secara konkret, sehingga presidensi G20 Indonesia memiliki impact yang baik, relevan, dan tentu bermanfaat untuk negara berkembang. Teman-teman media yang saya hormati, pada selasa 8 Februari, Ibu juga mengikuti, cuma teman-teman juga mengikuti, apa namanya, Twitter beliau, di mana beliau mengikuti four-way call of female foreign ministers in the Pacific. Ada empat menteri luar negeri perempuan kebetulan dari kawasan Pasifik yang kemarin bertemu secara virtual, yaitu Australia, Selandia Baru, Timur Leste, dan Indonesia. Ada empat isu yang dibahas, yaitu COVID-19 response, dilit oleh New Zealand, women economic empowerment, dilit oleh Timur Leste, strategic development in the Pacific region, dilit oleh Ibu Menlo sendiri, dan promoting women peace and security agenda in the Indo-Pasifik, yang dilit oleh Menteri Luar Negeri Australia. Pesan utama yang Ibu Menlo sampaikan pada saat melihat diskusi mengenai Indo-Pasifik adalah pentingnya menjadikan negara-negara Pasifik menjadi bagian penting dari diskursus kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Karena seperti yang teman-teman ketahui, empat prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik, empat-empatnya sangat relevan, dan sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik. Lalu, teman-teman sekalian, selain tiga acara yang Ibu ikuti selama minggu kemarin, ada beberapa telepon atau phone call yang dilakukan oleh Ibu. Yang pertama, dengan Menteri Muda Urusan Luar Negeri Inggris, Tarik Ahmad, atau yang biasa kita sebut dengan Lord of Wimbledon. Keduanya berbicara panjang lebar mengenai perkembangan di Afganistan. Tentu selain situasi kemanusiaan di Afganistan, keduanya berbicara mengenai inisiatif Indonesia terkait dengan peran ulama dalam mendorong proses perbaikan situasi di Afganistan, dan juga peran perempuan. Itu diskusi yang Ibu Menlu dan Menteri Tarik Ahmad melakukan. Lalu juga kemarin, pada Rabu, Ibu Menlu berbicara dengan Menlu Rusia, Lavrov, berbicara tentu tentang hubungan kedua negara, bilateral kedua negara, dan perkembangan di kawasan yang kita sama-sama ikuti. Dan Ibu juga akan expect beberapa phone call lain, yaitu dengan Jerman, dengan Ukraine, dan dengan Kanada, yang dalam waktu dekat, insya Allah kita akan segera atur, karena waktunya belum ketemu. Teman-teman, itu jadwal Ibu minggu yang lalu. Minggu depan, Ibu Menteri akan mengikuti tanggal 14 Februari, COVID-19 Global Action Meeting, yang akan di-host oleh Menteri Luar Negeri Amerika. Ada sekitar 8-10 Menteri Luar Negeri, kelompok kecil yang akan berbicara detail mengenai mengkoordinasikan aksi global untuk menangani pandemi. Beberapa negara kita bisa identifikasi, misalnya Uni Eropa, Jerman, Perancis, Kanada, India, Jepang, Afrika Selatan, Senegal, lalu Indonesia dan Amerika tentu, selain juga dengan Uni Afrika. Lalu 16-17, Ibu akan menghadiri ASEAN Retreat di Kamboja. Dincen nanti Pak Dirjen ASEAN mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita dan akan menjelaskan agenda yang akan dibahas, yang bisa disampaikan ke teman-teman saat ini. Selanjutnya Ibu akan, 21-22 akan berada di Paris, untuk mengikuti Ministerial Forum for Cooperation di Indo-Pasifik. Ini adalah kegiatan yang di-host oleh Menteri Luar Negeri Perancis bersama dengan Menteri Luar Negeri dari Uni Eropa, Borel. Mereka sejak September, Ibu sudah secara khusus diundang untuk menjadi pembicara di pembahasan di forum tentang Indo-Pasifik ini yang digatas oleh Menteri Luar Negeri Perancis, dan kemudian dibahas lebih lanjut pada saat kunjungan. Beliau di Jakarta, November yang lalu. Beliau akan bicara di sesi pleno dengan 4 Menteri Luar Negeri lainnya, dan beliau juga akan berpartisipasi pada roundtable yang membahas isu-isu global terkait dengan health, climate change, biodiversity, dan ocean. Setidaknya di tanggal 21-22, ada 10 negara yang meminta pertemuan bilateral dengan Ibu Menlu, khususnya beberapa negara-negara Uni Eropa, dan di sela-sela pertemuan juga saat ini sedang dijajaki pertemuan Bali Process Staring Group Ministerial Meeting, karena kebetulan Menlu, Australia akan berada di Perancis, di Paris, bersama Ibu Menlu, dan lagi dijajaki kemungkinan pertemuan Bali Process Staring Group Ministerial Meeting, yaitu Indonesia, Australia, Thailand, New Zealand, UNHCR, dan IOM. Ini untuk mempersiapkan balik proses ministerial conference ke-8, yang rencananya akan dilakukan pada akhir triwulan ke-4 tahun 2022. Pak Jubir mengakhiri, apa yang saya ingin sampaikan adalah, pada Senin yang lalu, Kemlu telah menyampaikan statement mengenai situasi di perbatasan Ukraina dan Rusia, saya hanya ingin menegaskan bahwasannya Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan tentu perkembangan situasi di perbatasan Ukraina dan Rusia, di dalam statement Indonesia sampaikan, meminta semua pihak dapat menahan diri, dan memberikan kesempatan bagi dialog dan diplomasi untuk bekerja, karena dalam situasi sulit saat ini, semua negara bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan perdamaian. Inilah yang selalu disampaikan oleh Ibu di komunikasi-komunikasi beliau dengan beberapa menteri luar negeri, bahwasannya konflik benefits no one. Energi dunia saat ini harus diarahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dunia. Dunia dan rakyat dunia tidak ingin melihat adanya konflik dan disabilitas yang pasti akan berpengaruh pada upaya global untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Itu saja mungkin Pak Jubir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Jubir. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin kami mengundang Pak Arto sekarang untuk memberikan informasi tambahan terkait kegiatan AMM Retreat minggu depan Pak Arto. Silahkan. Terima kasih Pak Dirijen, Pak Jubir. Selamat sore, Bapak-Ibu semua, rekan-rekan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya tambahkan, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Rangkaian AMM Retreat akan diselenggarakan tanggal 16 dan 17 Februari. 16 itu adalah preparatory meeting pada tingkat pejabat tinggi, senior officials. Kemudian 16 malam adalah dinner para menlu, dan 17 adalah pertemuannya sendiri. Agenda untuk retreat menlu adalah tindak lanjut dari KTT yang lalu, kemudian prioritas Kamboja tahun ini, hubungan dengan mitra wicara, serta situasi kawasan dan dunia internasional. Jadi itu adalah agendanya. Dari segi Indonesia sendiri, di antara prioritas yang akan kita majukan, itu adalah tindak lanjut EYP, serta kita menghendaki bahwa karena ada suatu high level task force yang dibentuk untuk membahas visi ASEAN PASKA 2025, kita menghendaki agar high level task force itu juga mulai melihat, kalau bisa menjawab pertanyaan, apakah ASEAN itu memiliki kapasitas dan efektivitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan kawasan dewasa ini. Jadi kita mengharapkan pada pertemuan menlu itu, kedua paper yang disampaikan Indonesia bisa disahkan. Saya sendiri pada tahap ini tidak melihat ada masalah di situ. Hal lain tentunya akan menjadi pembahasan cukup mendalam adalah situasi di Myanmar, bagaimana ASEAN akan menyikapi situasi di Myanmar, langkah-langkah ke depan. Dan tentunya rekan-rekan media semua mengetahui bahwa untuk EMM Retreat mendatang, maka dari Myanmar itu yang diundang adalah untuk non-political representative. Mungkin saya berhenti sampai di situ, tapi dengan senang hati kalau ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih Pak Jubir. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Arto. Kami sekaligusnya mengundang Pak Trian, kosir Pak kita untuk berbagi perkembangan untuk KG20. Silakan Pak Trian. Terima kasih Pak Jubir, Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman media. Kami ingin secara singkat mungkin melaporkan at least perhitungan kita Indonesia akan merencanakan sekarang bertambah lagi sebanyak 182 pertemuan, di mana dalamnya akan ada selain summit itu sendiri, ministerial meeting berjumlah 18, Menteri Keuangan sebagai contoh akan mengadakan beberapa pertemuan, dan pertemuan-pertemuan lainnya, working group dan engagement group. Dan ini ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya showcasing atau ROTU G20 summit. Keseluruh kegiatan tentunya melebihi 250 kegiatan, dan memang ada beberapa yang ada proses pematangan, penggantian tanggal, dan kembali lagi, kami harapkan teman-teman media dapat memantau terus website atau medsos G20 untuk pengumuman-pengumuman terkait dengan pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, mungkin terdapat beberapa teman-teman yang bertanya kira-kira apa yang telah dilakukan sejak bulan Januari sampai Maret ini. Sekitar 139 kegiatan akan dilaksanakan dalam Januari-Maret pada presidensi G20 Indonesia. Sejak kita mengambil presidensi 1 Desember, hingga tanggal 9 Februari ini, sudah terdapat at least 4 working group yang bertemu, dan 6 engagement group, dan tentunya pertemuan kick-off atau inception dalam konteks G20. Sebagai gambaran, Employment Working Group, Agriculture juga telah bertemu di IIWG. Kemarin mungkin teman-teman wartawan juga ikut serta dalam kick-off ceremony-nya, di mana Pak Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan Menteri Industri telah menyampaikan juga talk show dengan media juga. Education juga telah melakukan pertemuan kick-off-nya, kemarin 9 Februari, dan juga diikuti oleh beberapa pembicara-pembicara. Tentunya juga pagi ini sudah dilaksanakan di Working Group on Energy, kick-off meeting-nya, dan juga nanti di level-level lain juga akan terjadi pertemuan. Sebagai contoh yang bisa di-highlight, mungkin Business 20 pada tanggal 27 Januari sudah mengadakan apa yang disebut sebagai inception meeting, di mana dihadiri, selain dibuka oleh Presiden Eri, dan dihadiri banyak Menteri Kabinet Eri, juga Duta Besar-Duta Besar Asing, namun juga menghadirkan pembicara-pembicara top seperti Tony Blair, ada Close Fab dari World Economic Forum, ada Kerry, dan tentunya juga pembicara-pembicara lainnya di kalangan bisnis. Selain B20, juga Y20 telah mengeluarkan whitepaper-nya, kira-kira posisi Indonesia, kira-kira dan apa yang akan dibahas, di atas Raiyut, L20, Labor 20 juga, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal, T20 kemarin malam sudah memulai inception meeting-nya, dan ini patut dicatat, selain dibuka oleh Bapak Bambang Brojo Negoro dan Ibu Menlu menjadi keynote speaker, juga dihadiri banyak tokoh-tokoh think tank maupun tokoh-tokoh dunia, di antaranya Managing Director dari World Bank, Bu Omari Pangestu, ada Ahim Steiner dari UNDP, Jeffrey Sachs, Profesor Jeffrey Sachs, tentunya juga Pak Menkes, Pak Budi, di samping berbagai tokoh-tokoh dunia lainnya dari universitas, dari think tank yang ternama. Jadi ini masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Intinya di T of SYNC 20 tersebut membahas isu-isu yang terkait dengan mainstreaming sustainability and global cooperation dalam kaitan dengan recovery agenda, global health architecture, optimizing digital transformation, accelerating energy transition, dan tentunya isu climate and sustainable development. Ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Ibu Menlu RI pada pidato sambutannya, yaitu harapan Presidensi Indonesia agar dapat ide dari think tank dan lembaga-lembaga penelitian dalam konteks keluarga besar G20 untuk dapat come up dengan recommendation yang konkret, yang dapat bermanfaat nyata bagi dunia, khususnya negara berkembang. Dan tentunya diharapkan adanya solusi yang berani dan inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kedepannya banyak sekali pertemuan yang sudah tercatwalkan, antara lain di bidang turisme, 14 Februari ini, Y20 opening ceremony, ada C20, Civil 20, 22 Februari, Development Working Group akan mulai bekerja 23 Februari, Energy Transition 24 Maret, Health tentunya, Anti-Corruption 28 Maret, dan yang mungkin yang kedepan ini yang perlu dicatat Bapak-Ibu sekalian adalah kaitan dengan akan adanya pertemuan tingkat Menteri, Finance and Central Governors Bank of G20 pada pertengahan bulan Februari ini. Sehingga saya 17-18 Februari ini yang didahuli oleh 15-16 Februari pertemuan Deputi Finance Ministerial Meeting. Ini mungkin sesuatu yang kiranya mungkin baik untuk disimak oleh teman-teman media. Saya juga lupa menyampaikan ada pertemuan yang terkait dengan Inisiatif Indonesia, yaitu SAI 20, sudah mulai dilaksanakan, yaitu Technical Meeting Supreme Audit Institution 20, di mana dilaksanakan pada akhir bulan Januari kemarin. So, tercatat, Pak Jubir, bahwa pada bulan Februari 2022 akan tercatat 47 kegiatan yang telah dan akan berlangsung, dan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang kiranya dilaksanakan, dan tentunya tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan-tambahan lagi sekiranya masing-masing working group atau masing-masing engagement group merasakan perlu untuk dilaksanakan pertemuan. Sebagai contoh, kami sendiri di tingkat SU Sherpa akan melaksanakan pertemuan besok untuk mendorong kembali lagi Concrete Deliverables, dan insya Allah pada akhir bulan akan ada Sherpa VTC Meeting juga untuk membahas perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam dua bulan terakhir ini. Pada bulan Maret, akan tercatat sementara ini 66 kegiatan yang akan berlangsung baik dari berbagai macam sektor-sektor terkait, finance track itu sendiri, akan melaksanakan pertemuan working group on infrastructure, working group international financial architecture, sustainable finance working group, sedangkan di bawah Sherpa track akan ada pertemuan terkait dengan energy working group, energy transition, anti-corruption, trade investment industry working group, digital economy engagement group sendiri akan melaksanakan berbagai pertemuan. Dan ini dilaksanakan sudah di beberapa tempat di Indonesia. Mungkin sementara itu dulu, Pak Jubir, takut kepanjangan untuk data-data, tapi silakan teman-teman, please follow us in the media social as well as in the website karena this is an evolving calendar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Trian. 47 pertemuan di bulan Februari, Pak. Setiap hari ada pertemuan. di 28 hari, tapi jadi terima kasih, Pak, terima kasih bisa hadir di acara ini. Selanjutnya saya mengundang Mbak Mita untuk memberikan update terkait diplomasi vaksin. Silakan. Terima kasih banyak, Pak Dirjen IDP, yang berhormat Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Stafsus, Bapak-Bapak Direktur, dan juga rekan-rekan media yang baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana dimakumi Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait, terus melaksanakan diplomasi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk vaksin maupun booster. Diplomasi vaksin masih menjadi prioritas, terutama untuk mencapai target WHO, yaitu vaksinasi penuh untuk 70% populasi pada pertengahan tahun 2022. Jadi pada minggu pertama Februari 2022, atau tepatnya pada periode 1 sampai 9 Februari 2022, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin AstraZeneca dalam jumlah total 2,7 juta dosis. Vaksin ini diperoleh melalui dukungan bilateral dari pemerintah Australia. Maka dengan penambahan kedatangan tersebut, total penerimaan vaksin hingga tanggal 10 Februari 2022 adalah 500.051.085 dosis. Jumlah ini diharapkan bisa memenuhi sekitar 92% dari total kebutuhan vaksin 2 dosis bagi populasi Indonesia, sebagaimana disebutkan tadi ya, sekitar 70% di antaranya. Dari COVAX Facility sendiri, saat ini kami masih mengharapkan kedatangan sekitar 14.360.645 dosis vaksin sepanjang tahun 2022. Dan kedepannya juga kami sedang dalam pembahasan dengan beberapa negara sahabat, khususnya dari kawasan Eropa yang berencana untuk menyampaikan dukungan vaksin juga. Kami mengapresiasi pemerintah dari negara sahabat yang telah memberikan dukungan vaksin. Indonesia pada prinsipnya menyambut baik dukungan vaksin dari negara sahabat dan dukungan ini akan diterima sejalan dengan kapasitas dan juga laju vaksinasi di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami, Pak Jubir. Terima kasih banyak. Semoga rekan-rekan media sehat selalu. Terima kasih, Mbak Mita. Saya mengundang Pak Juda memberikan update dalam konteks pelindungan WNI. Terima kasih, Pak Jubir, Pak Dubastrian, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman media. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ijinkan kami memberikan update terkait dengan penanganan kasus-kasus WNI. Ada tiga hal. Pertama, mengenai kasus kapal tenggelam di Malaysia. Kemudian, situasi WNI yang ada di Ukraina. Dan juga update mengenai penanganan kasus tujuh ABK WNI yang hilang di Marwesius. Untuk penanganan kasus kapal tenggelam, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, pada bulan Januari terjadi peristiwa kapal tenggelam pada tanggal 17 dan 20 Januari 2022. Ini terjadi di wilayah Johor Bahru. Total dari dua kecelakaan tersebut, 25 selamat, 12 meninggal dunia, dan 3 hilang. Dari 12 jenazah yang sudah teridentifikasi sebagai WNI, Kementerian Luar Negeri, bersama KJRI Johor Bahru, bekerjasama dengan Polri, BP2MI, dan juga instansi trade lainnya, telah memfasilitasi proses pemulangan jenazah ke tanah air. Jadi, 12 jenazah tersebut telah disampaikan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Indonesia. Nah, sedangkan untuk 25 warga negara kita yang selamat, saat ini masih menjalani proses hukum di Malaysia, dan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan hukum untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh dan adil di sistem peradilan di Malaysia. Tentu dari kejadian, dua kejadian ini, ini menjadi keprihatinan kita bersama, mengingat ini menjadi, kami sudah mencatat ada peningkatan, ada peningkatan keberangkatan warga negara kita secara ilegal ke Malaysia. Dari catatan kami, terjadi peningkatan 146 persen dari tahun 2021 ke tahun 2020 ke tahun 2021. Ada peningkatan 146 persen di wilayah Semenanjung, dari wilayah Sumatera dan juga Kepri menuju ke Semenanjung, Malaysia. Sedangkan di wilayah perbatasan di Kalimantan, konsulat kita di Tawo mencatat sebanyak 278 WNI yang tertangkap mencoba masuk secara ilegal ke Malaysia. Antara periode Januari hingga Februari, itu juga ada 70 orang WNI kita yang sudah tertangkap. Nah, ini tentu menjadi keberanian kita. Pertama, ini adalah fenomena gunung es, artinya angka sebenarnya mungkin akan jauh lebih tinggi. Yang kedua, tentu perlu ada langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Pertama, tentunya adalah langkah pengawasan perbatasan yang lebih ketat untuk mencegah keberangkatan secara ilegal. Kemudian, penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan, tekong-tekong yang memberangkatkan warga negara kita ke Malaysia. Dan di sisi lain, kita juga mendorong pihak Malaysia untuk juga bisa melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para tekong, dan juga majikan yang memperkerjakan pekerja asing secara ilegal. Nah, dalam konteks ini, kami juga menyampaikan apresiasi, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan kita untuk melakukan beberapa langkah penjegahan, sebagaimana teman-teman ketahui, ada beberapa upaya penjegahan yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan kita, tengah-tengah laut, beberapa waktu yang lalu yang bisa mencegah. WNI kita yang mencoba berangkat melalui jalur teledah. Kemudian, yang kedua, terkait dengan situasi di Ukraina, dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Ukraina, berdasarkan laporan dari KB Rikyev, saat ini amat, dan dalam kondisi yang normal, KB Rikyev selalu melakukan proses pendataan, menguploadkan update dan pemutakiran data WNI, dan berdasarkan data terakhir yang dicatat oleh KB Rikyev, ada 145 warga negara kita yang tinggal di wilayah Ukraina, mayoritas tinggal di wilayah Rikyev, dan juga di pedesa, dan kemudian menyebar di beberapa daerah yang lain. Kondisi mereka saat ini dalam keadaan sehat, aman, dan juga tenang. KB Rikyev telah membangun komunikasi melalui WhatsApp Group kepada seluruh WNI kita, dan juga menyampaikan update informasi terakhir terkait dengan situasi yang ada. Kementerian non-negeri bekerjasama juga dengan KB Rikyev, KB Rikyev, KB Rikyev, KB Rikyev, KB Rikyev, di Moskow, bersama Kementerian Lembaga Terkait, di dalam negeri, telah membangun rencana kontigensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi situasi. Namun kami sampaikan di sini, rencana kontigensi ini merupakan SOP standar, yang dimiliki oleh seluruh perwakilan untuk wajib memiliki rencana kontigensi. Jadi tadi kami tekankan kondisi saat ini masih normal dan aman, namun sesuai SOP kami juga harus membangun sebuah rencana kontigensi untuk mengantisipasi berbagai macam situasi yang mungkin terjadi. Kemudian terakhir kami update terkait dengan kasus silangnya 7 ABK WNI di Mariusius, dapat kami sampaikan secara kronologis bahwa KAPKM Lu, dalam hal ini Direktur APW ini menerima informasi mengenai hilangnya 7 ABK WNI di Port Louis, Mauritius. 6 ABK bekerja di kapal Weiva, dan 1 orang WNI bekerja di kapal DH-16. Kedua kapal ini adalah kapal ikan berbendera Taiwan. Berdasarkan keterangan saksi mata, pada tanggal 26 Februari 2021 malam, kapal Weiva meninggalkan dermaga bersama 6 ABK kita, dan 1 ABK kapal DH berangkat menuju ke laut, dan kemudian dinyatakan hilang. Pada saat itu, 2 Maret setelah tanggal 26 Februari, aparat keamanan Mariusius dapat menarik kembali kapal Weiva ke pelabuhan Port Louis, namun 7 ABK kita tidak ditemukan. Kemudian aparat keamanan Mariusius melakukan penyelidikan terhadap seluruh kru kapal yang ada, dan terdapat indikasi tindakan kriminal. Proses pencarian SAR juga sudah dilakukan oleh aparat Mariusius, namun ke 7 ABK kita tidak ditemukan. Lalu kepada selanjutnya, pada bulan September 2021, kepolisian Mariusius menerbitkan keterangan resmi yang menyatakan bahwa 7 ABK kita hilang. Nah, terkait dengan kasus ini, berbagai macam langkah dilakukan, baik oleh Kementerian Orang Negeri, maupun KBRI kita yang ada di Antanan Arifo. Dalam hal ini, KBRI telah melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Mariusius. Ada 7 nota diplomatik yang telah dilayangkan kepada Kementerian Orang Negeri Mariusius untuk mendorong proses penyelidikan terhadap kasus ini dan mendapatkan kejelasan mengenai nasib 7 ABK kita. Termasuk berbagai macam pertemuan dan komunikasi yang dilakukan secara reguler untuk mendorong proses tersebut. Kemudian, terakhir, pada tanggal 25 Januari kemarin, Kepala Perwakilan kita yang ada di Antanan Arifo juga sudah berkirim surat kepada Menteri Orang Negeri Marius yang pada intinya meminta hasil penyelidikan, mendorong proses penyelidikan, dan juga mendorong proses penegakan hukum jika ditemukan tindakan kriminal pada kasus ini. Kami juga melakukan koordinasi dengan KDI-TIP, mengingat dua kapal tersebut bahasa dari Taiwan, untuk memastikan pemenuhan hak. Kita juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, pihak Pemda, dan juga pihak mini agensi untuk memastikan pemenuhan hak ketujuh ABK kita. Terakhir, informasi yang kami dapat, para ABK, sebagian para ABK, telah mendapatkan hak asuransi yang telah diberikan kepada pihak keluarga. Pada saat ini, kami terus mendorong pemerintah Mauritius untuk bisa mempercepat proses penyelidikan, dan juga proses penegakan hukum untuk bisa memberikan kepastian terhadap nasib dan juga hak para ABK kita yang ada di sana. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan isu-isu pelindungan warga negara Indonesia. kami kembalikan kepada Pak Jubil. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Yuda.